ya ini adalah program lighting menggunakan parlet dengan mode running jadi maksudnya itu running itu adalah ada pergerakan dari satu sisi ke sisi yang lain baik itu dengan menggunakan satu buah parlet per polanya seperti yang nah yang ini kan pergerakannya per satu buah parlet ataupun yang berkelompok seperti ini nah ini kan ada perbedaan dikit ya runningnya nah di damage controller nya saya menggunakan 8 bank untuk program ini dan juga 2 chest sebenarnya 1 chest pun cukup ya karena saya mau memisahkan 2 pola running tadi makanya saya menggunakan 2 chest yang terpisah nah yuk sekarang kita coba program untuk mode running seperti ini ya baik kita akan stop dulu autonya ya dengan tekan auto delis ini untuk menyetop autonya kemudian kita turunkan speed nya nah seperti yang telah kita setting sebelumnya bahwa di parlet 1 D001 addressing nya karena parlet kedua itu adalah D017 kemudian parlet ketiga itu D033 sedangkan yang di ujung sana yang keempat itu adalah D049 nah sebelum kita program tadi kan sudah ada isinya tuh kita akan hapus dulu ya kita akan mulai dengan menghapus chest nya ya itu caranya kita akan masuk ke program dengan cara tekan program nya yang lama ya nah setelah masuk ke program itu tandanya proc disini ada kedip kedip lampu ya di indikatornya itu kemudian kita pilih chest yang mau kita hapus chest 1 dulu ya kita tekan chest 1 sampai muncul angka 1 disini kemudian kita tekan auto delis ditahan dan diikuti dengan chest 1 tekan tahan chest 1 nah berkedip hilang program nya kemudian kita pilih lagi chest 2 ya caranya sama tekan auto delis ditahan kemudian chest 2 ya tekan tahan chest 2 ya hilang jadi disitu chest 1 dan 2 sudah hilang program nya nah kemudian kita akan coba hapus bank nya dulu ini kita tekan chest nya menghilangkan mode chest nya ya sekarang dia ada di bank 1 ya scene 1 kita pindah ke bank yang saya gunakan yaitu dari bank 5 kita coba cek bank 5 itu polanya yang seperti ini ya nah polanya yang seperti ini sampai dengan bank 12 yang saya pakai tadi nah bank 12 polanya seperti ini nah ya kan nah kita hapus dulu nah disini cara menghapusnya sebelumnya kita kasih tau cara menghapusnya yang per 1 scene tapi kalau kita hapus scene 8 x 8 itu lama banget jadi kita akan menghapusnya per bank tapi saya tidak menemukan cara menghapus per bank yang saya temukan itu adalah cara mengkopi 1 bank ke bank yang lain jadi disini ada bank 13 bank yang kosong nah kita akan pakai bank yang kosong ini untuk dikopi ke bank yang ada isinya biar jadi kosong gitu kan nah caranya setelah kita pilih bank yang mau kita copy dalam hal ini adalah bank 13 setelah kita pilih banknya kita pilih tekan midi rack sekali ya ini nah kemarin kita pindahkan ke bank 12 yang ada isinya kita tekan musik bank copy nah jadi di 12 pun sekarang kosong dia meng-copy dari bank 13 tadi nah sekarang dari 12 juga kita midi rack kita pindah ke 11 kita pindah ke 11 bank copy juga terus kita jalankan seperti itu sampai dengan bank 5 ya nah sekarang udah bank 11 midi rack geser ke 10 musik bank copy kemudian di ini juga kita midi rack lagi ke 9 musik bank copy kemudian kita midi rack lagi ke 8 musik bank copy kita midi rack kemudian pilih bank 7 ya terhapus juga sudah kemudian kita midi rack lagi bank 7 ke bank 6 lagi nah bank 6 midi rack lagi ya itu caranya tadi untuk menghapus bank itu tidak ada secara khusus tapi kita bisa meng-copy bank kosong dan ditimpalkan ke bank yang ada isinya jadi kehapus juga efeknya ya nah sekarang bank 5 masih ada isinya oh masih ada isinya cuma yang kehapus dari satu ini aja oke yang bank 5 masih ada isinya kita pindah dulu ke bank 6 pilih midi rack bank 6 kan kosong nih ya bank 6 kosong bank 6 kita midi rack pindah ke 5 baru musik bank copy nah akhirnya bank 5 juga kosong sekarang ya nah sekarang kita akan program kita akan program dari bank 5 sampai bank 12 bank 5 sampai bank 12 untuk mendapatkan program mode running tadi oke jadi yang 5 ini adalah program yang dia running tapi per 1 unit parlet yang warnanya merah nah sekarang kita nyalakan dulu karena ini cuma 1 aja kita pilih scanner 1 aja ya kemudian kita angkat feather masternya kemudian kita angkat yang warna merah nah menyala karena dia ini pengulangan ya jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 nah seperti itu jadi 1 dan 5 ini sama kita langsung 2 aja langsung ya jadi pencet untuk menambahkannya ke dalam scene ini pencet midi kemudian 1 sama midi 5 ya nah kemudian ini kita turunkan kita pindah ke yang 2 naikkan lagi dua-duanya nah yang 2 ini menyalakan ya kita midi rack 2 midi rack 6 ya turunkan lagi matikan 2 nyalakan 3 naikkan lagi nah yang ketiga midi rack 3 sama midi rack 7 turunkan lagi ketiga matikan nyalakan 4 angkat lagi midi rack 4 sama midi rack 8 nah jadi untuk ini ya ada isinya semua ya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah sekarang kita lanjutkan ke bank 6 caranya sama tidak akan saya jelaskan saya akan program sendiri dulu teman-teman bisa perhatikan saya akan memprogram sama seperti bank 5 tapi warnanya ini warna hijau ya coba teman-teman perhatikan saya tidak akan jelaskan saya langsung praktikan aja selamat menikmati nah ini yang bank 6 warna hijau ya yaudah sekarang kita pindah ke 7 yang warna ini adalah warna biru ya langsung aja saya coba masukkan dulu teman-teman bisa perhatikan selamat menikmati ini untuk di bank 7 hasilnya adalah pola running yang warna biru single palette ya seperti ini nah ini sudah terprogram di bank 7 sekarang kita ke bank 8 nah disini akan saya program warnanya itu adalah warna ungu ya kita akan matikan dulu semua kita akan program warna ungu ya kalau untuk warna ungu itu kita buka masternya dulu itu rasanya merah nah merah dan biru yang diangkat ya jadi warna ungu oke kita akan program dulu ya direct 1 direct 5 ya turunkan lagi 2 2 direct 6 ya ini berarti sudah kita program semua untuk perubahan warna yang single palette dari bank 5 tadi kalau ini warna merah ya kemudian yang 6 itu warna hijau kemudian yang 7 warna biru yang 8 warna ungu ya ini sudah terprogram 4 bank untuk yang running single palette nah sekarang kita akan program lagi bank 9 ini perubahannya yang multi palette tadi ya kita akan contohkan di warna yang merah kemudian nanti saya akan teruskan untuk warna selain merah di bank-bank berikutnya oke sekarang kita cek bank 9 kosong kita akan mulai pemprograman untuk polanya tadi dia menyala dulu warna merah di palette pertama kita save dulu ini kita tidak bisa double ya 1 dan 5 karena dia polanya berbeda untuk 8 scene ini nah ini tidak akan kita matikan kita akan tambah dengan scanner 2 kita akan turunkan naikkan lagi nah jadi 2 yang nyala ya kita simpan di scene 2 bank 9 kita tambah lagi 1 scanner turunkan lagi nyalakan lagi nyalakan lagi nah ikut juga menyala yang parlet ketiga nah kemudian kita nyalakan lagi yang scanner keempat nah yang ujung juga akhirnya menyala nah sekarang ini kita akan buat matinya bergantian jadi ini kita turunkan dulu semua matikan yang 1 nah jadi yang 1 tidak nyala akhirnya ya turunkan lagi semua matikan yang 2 ya gitu turunkan lagi matikan yang 3 nah kita simpan di scene 7 bank 9 yang ujungnya mati tidak usah kita angkat lah gitu kan sekarang yang 8 nah jadi polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah seperti itu itu untuk di bank 9 warna merah nah akan saya ulangi lagi di bank 10 untuk warna biru ya saya pindah ke bank 10 sekarang saya nyalakan dulu yang pertama sini warna oh warna hijau ya hijau dulu nah ini warna hijau simpan dulu saya teruskan ya gak akan saya narasikan saya akan teruskan teman-teman bisa cek karena caranya sama dengan yang warna merah di bank 9 tadi terima kasih telah menonton ya ini untuk bank 10 sudah ada running yang multi palet seperti ini ya 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 nah itu udah running warna hijau sekarang kita running warna biru di bank 11 oke saya akan coba program lagi ya teman-teman perhatikan aja ya di bank 11 sudah ada running yang multi palet yang warna biru ya oke sudah ada nah sekarang kita program bank terakhir bank 12 yang dia warna ungu juga caranya sama tadi cuma dia ada beberapa fader yang naik ya saya program lagi silahkan perhatikan selamat menikmati ya untuk bank 12 sudah saya program tadi dia running yang multi parlet warna ungu ya 1,2,3,4,5,6,7,8 nah sekarang kita akan masukkan per scene ya ke dalam C1 karena kita tadi menggunakan 4 scene aja per banknya kalau kita menggunakan 8 scene ini semua kita pakai kita bisa masukkan per bank tapi karena kita cuma pakai 4 scene kita harus masukkan satu per satu caranya itu tekan dulu satu chase nya chase 1 ya sampai keluar angka 1 disini nah sekarang kita tekan lagi scene berapa yang mau kita masukkan scene 1 kita tekan scene 1 dulu ya sampai menyala lampunya baru tekan midi rack 2 midi rack 3 midi rack 4 midi rack nah 1 sampai 4 bank 5 sudah masuk kita pindah ke bank 6 1 lagi midi rack 2 midi rack 3 midi rack 4 midi rack nah sekarang kita pindah ke bank 7 1 midi rack 2 3 4 nah yang terakhir bank 8 1 midi rack 2 midi rack 3 midi rack 4 midi rack nah ini sudah masuk di chase 1 nah sekarang kita langsung aja program chase yang kedua chase 1 kita tekan dulu kita hilangkan angkanya disini kita tekan lagi chase 2 agar muncul angka 2 disini nah sekarang kita akan masukkan bank 9, 10, 11, 12 kita akan masukkan semua ya kita akan masukkan semua ke dalam satu chase itu yaitu chase 2 ya kita mulai dari bank 9 kita coba cek dulu ya ini adalah running yang warna merah setelah kita pilih bank 9 kita tekan bank copy kemudian midi rack nah jadi dia langsung satu bank itu masuk ke chase 2 ini sekarang masuk lagi ke bank 10 tekan lagi bank copy musik bank copy disini midi rack masuk lagi semuanya bank 10 itu ke dalam chase 2 kemudian kita ulangi untuk bank 11 musik bank copy midi rack sekali lagi ke bank 12 musik bank copy midi rack ya semuanya sudah masuk dari bank 9 10 11 12 ke dalam chase 2 jadi kalau memang semua scene yang dimasukkan lebih cepat caranya karena kita punya cara untuk menambah satu bank utuh ke chase tapi kalau misalnya per scene kita harus ya manual kayak ke chase 1 tadi ya sekarang kita keluar udah selesai kita pilih programnya tekan program yang lama sampai ke deep nya berpindah ke black out tekan black out disini ya nah sekarang kita akan coba cek auto tapi kita per bank dulu ya kita cek auto dulu pilih bank 5 dulu disini auto kita pilih speednya yang sebelah sini lah nah ini adalah bank 5 yaitu running yang single parlet warna merah kalau kita pindah ke bank 6 dia single parlet running warna hijau kemudian kalau 7 dia warna biru sedangkan kalau 8 dia warna ungu ya nah kalau yang bank 9 dia multi parlet warna merah runningnya kalau yang 10 dia warna hijau dan kalau 11 dia warna biru nah kalau yang 12 dia warna ungu nah seperti itu nah kemudian kita pindah ke chase chase 1 bagaimana nah jadi kalau sudah auto ini langsung aja tekan chase 1 dia langsung masuk ke chase nah kalau chase tadi kan kita terdiri dari 4 scene per bank dari 5, 6, 7, 8 nah ini adalah hasilnya jadi ada dari warna coba kita tunggu warna merah dulu 4 kali kemudian hijau 4 kali biru 4 kali warna ungu pun 4 kali nah jadi dia langsung kayak ngambil dari beberapa bank jadiin 1 dia cuma ngambil 4 scene per bank jadi chase 1 kita matikan chase 1 nah dia akan mutar lagi cuma bank 6 aja yang ngelup sekarang nah sekarang kita pencet chase 2 nah sekarang dia menggunakan bank 9, 10, 11, 12 nah kan nah sekarang ada biru nah habis biru ini harusnya ungu ya ini ungu nah kemudian dia mulai dari bank 9 warna merah kemudian bank 10 warna hijau baru tadi ke biru dan ke ungu nah kalau misalnya mau dikombinasikan antara 2 chase ini nah jadi fungsi chase ini seperti ini kalau kita dalam posisi mati dulu gini ya dia tekan 1 1 aja yang nyala dia tekan lagi dia mati chase nya tapi kalau kita tekan misalnya 1 kita tekan 2 kita tekan dia itu 2 chase bergantian ya 2 chase bergantian sekarang dia masih chase 2 setelah habis ungu nanti dia akan balik ke chase 1 yang running single parlet nah habis ini dia langsung merah yang running single nah kan dia ke chase 1 dia ke chase 1 nah habis warna ungu ini dia langsung ke chase 2 warna merah ya seperti itu nah kalau misalnya dalam posisi ini kita tekan chase 1 ini kan sekarang aktif chase 1 chase 2 kita tekan 1 dia akan mati chase 1 nya nah tinggal yang nyala terus ini akan ngeloop chase 2 aja dia gak akan masuk ke chase 1 karena chase 1 nya sudah kita matikan pun kalau demikian kalau misalnya chase 2 nya kita matikan dia langsung ke bank terakhir yang aktif disini yaitu bank 12 ngeloop di bank 12 aja sekali lagi kalau misalnya kita nyalakan chase 2 dia akan ngeloop 4 bank itu 9, 10, 11, 12 dan kalau misalnya kita tambah chase 1 chase 1 juga masuk di loop nya itu jadi yang ngeloop nya dia chase 1 dan chase 2 yang mana ini dari bank 5 sampai bank 12 makanya tadi dia terdiri dari 8 bank ya seperti itu ya agak rumit memang tapi cukup menarik asalkan kita tahu konsep dasarnya kita bisa program lebih dari pada ini kok ya itulah tadi pemprograman sistem lighting menggunakan 4 parlet dengan mode running baik itu menggunakan 1 parlet ataupun multi parlet memang agak sedikit kompleks ya cara pemprogramannya tapi hasilnya cukup memuaskan kalau menurut saya mode ini saya terinspirasi dari cek lighting Fortuna pada 2 Desember kemarin waktu hamil satu Kobar Expo jadi saya kepikiran bisa gak kalau saya aplikasikan dengan parlet sederhana seperti ini ternyata bisa dan inilah hasilnya mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang lagi nyeting parlet nya semoga hasilnya cukup memuaskan juga bagi teman-teman terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati